Keimanan Yang sempurna adalah Keseorang ketika Dia mencintai sesuatu karena Allah Ketika membutuhinya Pun karena Allah Sudah sebagaimana kita Yang menung jawab dari keimanan Berinya Kecintaan kita Dan kebencian kita dibangun Di atas tendensi dunia Apakah yang menguntungkan kita Dari sisi dunia akan kita cintai Sebaliknya Segala sesuatu yang Merugikan dunia kita akan kita benci Akan kita mencintai Itu kebanyakan dari kita Yang tentunya kita berhak Kepada Allah Kepada Allah bisa menyempurnakan iman kita Sehingga cinta Dan kebencian kita Itu dibangun Di atas kecintaan Dan kebencian Kita mencintai sesuatu Karena sesuatu tersebut dicintai oleh Allah Sebaliknya kita tidak suka Terhadap sesuatu Kita membenci sesuatu Karena hal tersebut Memang dibenci oleh Allah Tidak dicintai oleh Allah Ini Konsekuensi dari Ucapan Allah Yang harus kita ketahui Agar ucapan Allah Yang harus kita bermanfaat Terima kasih telah mencintai oleh Allah